Oke Sob, ini adalah keran saya yang sudah rusak ya, jadi keran saya ini sudah susah untuk diputar atau ditutup, sehingga airnya akan terus mengalir ya Sob, karena cuma bisa diputar segini Sob, dan ini bakal rugi banget ya, karena airnya akan terus terbuang dengan sia-sia, jadi ini keras banget bro, ini saya putar cuma mentok segini. Oke langsung aja kita perbaiki, pertama kita matikan dulu pompanya ya, nah langsung aja kita lepas kerannya setelah pompanya kita matikan, oke Sob, ini dia keran yang sudah kita lepas dari mesin pompanya tadi ya, nah ini kita lepas dulu kerannya dari pipa ini, supaya lebih mudah untuk lepas sambungan kerannya. Nah jadi ini dia sambungannya ya, nanti kita bakal lihat di dalamnya, karena ini gak bisa diputar maksimal bro, sehingga bocor ya, karena ada dikerak atau kotoran yang menganjal di dalamnya mungkin, makanya nanti akan kita lepas sambungannya, supaya kita lihat apa yang terjadi di dalamnya. Nah ini keras banget bro seperti ini bro. Nah tapi ini akan sulit sekali ya Sob, untuk melepas sambungan ini, karena kalau kita paksa pasti sambungannya akan pecah, jadi ini harus pakai teknik atau trik untuk melepasnya supaya gak merusak daripada keran tersebut ya bro ya. Nah disini sebelum kita lepas, kita bersihkan dulu menggunakan cutter di bagian sambungannya, ini kan ada kotoran, kita bersihkan dulu menggunakan cutter. Nah jadi tujuan dari membersihkannya kotoran ini, karena nanti akan kita rendam kerannya di dalam oli ya bro, jadi supaya nanti olinya meresap ke dalam sambungannya dan akan mempermudah proses pelepasan sambungan tersebut bro. Oke jika dirasa sudah bersih sambungannya, langsung saja kita siapkan wadah untuk merendam keran tersebut ya bro. Disini saya menggunakan kaleng bekas dan oli bekas untuk merendam keran tersebut bro. Dan setelah selesai kita rendam ya kerannya di dalam wadah ini, dan ini kita rendam selama 1-2 jam ya bro, dan kalau lebih selama pun akan lebih baik ya bro. Dan setelah kita rendam, langsung saja kita angkat menggunakan tenang ya, kita tiriskan dulu olinya supaya tidak menetes terlalu banyak. Dan disini kita siapkan dirinya ya bro ya. Bentar kita bersihkan dulu di bagian ini supaya tidak terlalu banyak oli yang menetes, terus langsung saja kita panaskan sambungannya menggunakan dirinya tersebut ya bro ya. Supaya limnya itu lebih mudah untuk dilepas ya, karena di dalam sambungannya ini terdapat lim yang kalau kita panaskan bisa lebih mudah untuk dilepasnya. Dan setelah dirasa cukup panas, langsung saja kita putar ya, pertama kita menggunakan lap atau anebo ya, saya menggunakan anebo, langsung saja kita putar menggunakan tang disini. Kita putar perlahan ya bro, enggak usah dipaksa, karena kalau kita paksakan nanti akan pecah bro. Nah seperti ini, ini akan jauh lebih mudah bro, kalau kita panaskan sambungannya bro. Nah ini sudah terlepas bro, ini dia lim-limnya yang sudah kita lepas. Kemudian kita lihat di bagian dalam ini ternyata banyak rak atau kotoran yang menggenjel di dalamnya ya bro ya. Kemudian langsung saja kita perisikan, disini menggunakan cutter aja ya bro ya. Dipersikan menggunakan cutter di dalamnya ini, karena ini yang mengganggu daripada penutup kerannya ini untuk menutup dengan sempurna ya bro. Langsung saja kita perisikan. Nah ini dia kotorannya ya bro, bisa dilihat. Nah seperti ini bro. Nah kita bisa tambahkan oli lagi, supaya lebih mudah untuk membersihkan kotoran tersebut. Nah, terus kita koyang-koyangan seperti ini ya bro, supaya lebih bersih. Nah seperti ini, ini sudah mulai lancar ini bro. Langsung saja di bagian sambungan sebelah sini juga kita bersihkan, jangan lupa. Ini geraknya bro. Nah seperti ini lah kotoran-kotorannya. Nah di bagian dalamnya juga kita bersihkan, jangan lupa. Ini bagian disini banyak banget bro, terutama di bagian sini. Nah ini dia bro, kotorannya bro. Ini yang bikin putaran kerannya macet bro. Nah terus saja kita bersihkan. Menggunakan cutter ataupun apapun ya yang bisa kita gunakan untuk bersihkan kotoran tersebut. Dan setelah dirasa sudah bersih ya, ini kedua kerannya. Lalu kita cuci menggunakan air sabun ya bro ya. Nah ini dia. Kita cuci dulu menggunakan sabun. Kita cuci dulu menggunakan sabun seperti ini disemprot, supaya oli dan kotorannya juga ikut bersih ya bro ya. Selanjutnya kita juga sikat ya bagian kedua kanan ini, supaya lebih bersih lagi. Dan ini dia sob, udah bersih semuanya ya. Langsung aja kita pasang kembali. Dan ini udah bisa menutup dan membuka kembali seperti semula. Langsung aja kita pasang kembali. Kita kencangkan menggunakan tang. Nah seperti ini, ini udah normal bro. Udah bisa dipakai kembali ya. Ini udah bisa menutup dengan rapat. Kerannya, lihat disini udah gak bocor ya. Kemudian kalau kita buka full, ini udah seperti baru lagi lah. Kita kasih sabun lagi supaya lebih bersih. Kemudian kita buka ya. Nah ini udah normal bro. Nah ini dia hasilnya. Sudah seperti sedia kalah, sudah normal ya ini bro. Nah setelah selesai langsung aja kita pasang ke pipanya kembali. Seperti ini. Nah kemudian kita pasang ke mesin pompanya ya bro. Nah ini kita pasang. Oke langsung aja kita nyalakan mesin pompanya ya. Nah ini kalau airnya gak mau keluar. Kita pancing dulu di bagian sini. Kita buka ya kerannya. Kemudian kita tambahkan air. Terus kita tuh kembali. Pasti airnya akan naik dulu. Nah seperti ini ya. Ini udah normal ya bro ya. Airnya udah mengalir dengan sempurna. Kemudian bisa kita tutup. Nah ini udah rapet ya bro ya. Paling di bagian sini sambungan yang ini. Ini tinggal dikasih silti patahulim lah. Supaya gak bocor. Nah ini udah normal. Kemudian kita buka kembali. Nah ini airnya mengalir dengan teras gitu. Terus kita tutup kembali. Nah ini notifikasi normal bro. Oke terima kasih telah menonton video ini. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini.